Dan Panglima TNI melakukan sidak dan pantauan persiapan pengamanan di Gereja Santa Maria tak bercelah di Jalan Ngagel, Surabaya. Kapolri menilai warga masyarakat harus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kapolri Jenderal Paul Idam Aziz bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto, Rabu Siang mendatangi Gereja Santa Maria tak bercelah di Jalan Ngagel, Surabaya. Kapolri dan Panglima TNI bertemu dengan pengurus gereja yang pernah menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah bertemu dengan pengurus gereja, Kapolri bersama Panglima TNI memantau lokasi dalam gereja. Pemantauan ini sebagai persiapan pengamanan gereja jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang ikut serta dalam pemantauan persiapan pengamanan gereja meminta peran serta warga masyarakat untuk menjaga keamanan selama Natal dan Tahun Baru. Dirinya berharap pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita ingat ke siap-siagaan masyarakat. Namun kita menyadari juga bahwa tentunya peran aktif masyarakat tentu juga senantiasa awas dan siap untuk melaporkan apa saja yang menjadi atensi dari masyarakat. Itu juga menjadi sangat bermanfaat dan berharga. Jadi ini ketahanan di tingkat masyarakat maupun di tingkat aparat ini ditingkatkan. Tapi di atas itu semua tentunya kita melaksanakan ini dengan semangat bersamaan. Karena kita meyakini bahwa perlindungan yang terbaik ada dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita meningkatkan kekuatan makhluk kita sembari bekerja semaksimal mungkin. Kami bersyukur luar biasa kehadiran Pak Timan TNI beserta Kapolri mengunjungi gereja sebagai sebuah tentunya semangat yang luar biasa. Wujud komitmen dari aparat keamanan untuk menjaga situasi. Usai melakukan pemantauan persiapan pengamanan gereja, Kapolri dan Panglima TNI bersama rombongan langsung balik ke Jakarta. Irwanda Eka Disa, Surabaya TV